Asmara berdarah, jilid 04. Pemuda itu mengerutkan alisnya dan menggeleng-gelengkan kepala dengan gemas. Kini para penjaga menyalakan obor yang menerangi tempat itu sehingga Sui Chin bisa melihat wajah pemuda itu dengan lebih jelas. Wajah yang sederhana saja, seperti wajah pemuda-pemuda biasa, namun sepasang metu itu bersinar tajam dan sikapnya penuh kegagahan. Pemuda itu gagah perkasa, berpakaian rapi, matanya lebar tajam, hidungnya agak pesek, mulutnya membayangkan kekerasan dan keteguhan hati. Biarpun raut mukanya tak bisa dinamakan tampan, akan tetapi dia pun tidak buruk sekali dan wajah itu membayangkan kegagahan. Sebatang pedang tergantung di punggung. Mari kita pergi, kata pemuda itu tiba-tiba sambil menarik lengan Sui Chin. Kemana harus pergi Sui Chin pura-pura bertanya, karena sebenarnya dia belum ingin pergi sebelum menyaksikan bagaimana pemuda itu akan menghadapi para pengeroyok. Pemuda itu nampak semakin tidak sabar. Kau ikut saja denganku. Dan pada waktu itu, empat orang petugas sudah menubruk maju dengan senjata pedang mereka. Pemuda itu mengayunkan kakinya sehingga empat orang itu terpental dan roboh. Diam-diam Sui Chin terkejut. Hebat juga pemuda ini, pikirnya. Tenaga kakinya amat hebat dan Kero melakukan tendangan yang membabat dari samping itu benar-benar merupakan gerakan kaki seorang ahli. Akan tetapi pada saat itu si pemuda sudah merangkul pinggangnya dan mengempitnya lalu meloncat ke atas genteng. Beberapa batang anak panah melayang ke arahnya, akan tetapi dengan gerakan kaki, pemuda itu dapat meruntuhkan semua anak panah dan tidak lama kemudian, dia sudah membawa Sui Chin berloncatan dari atas wuungan rumah ke wuungan yang lain. Hai ik-i. Lepaskan aku. Lepaskan Sui Chin berteriak-teriak. Ia sengaja meninggikan suaranya agar para pengejar tahu kemana pemuda itu pergi. Dia masih belum merasa puas dan ingin melihat pemuda itu dalam sebuah perkelahian yang seru melawan pengeroyokan para penjaga keamanan. Akan tetapi, dia pun dapat merasa betapa cepatnya pemuda itu berlari sambil berloncatan di atas genteng, dan bahwa tidak akan mungkin para petugas itu dapat menyusulnya. Maka Sui Chin lalu merontah-rontah dan berteriak-teriak. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pemuda itu mengomel, aku ingin menolongmu, kenapa engkau malah bertingkah begini? Kalau aku melepaskanmu, bukankah engkau akan terjatuh dari atas wuungan ini? Akhirnya, setelah bebas dari pengejaran dan membawa gadis itu keluar kota, pemuda itu baru melepaskan kempitannya. Begitu menginjak tanah, Sui Chin membanting-banting kaki kirinya dengan penasaran, akan tetapi pemuda itu hanya berdiri memandang kepadanya dengan tenang saja. Nona, aku tahu bahwa engkau adalah seorang gadis yang menyamar pria. Aku pun tahu bahwa engkau adalah seorang yang baik hati dan pemberani. Akan tetapi sungguh aku tidak pernah menyangka bahwa engkau juga seorang yang tak mengenal budi. Tidak mengenal budi? Apa maksudmu? Berkata demikian Sui Chin bertanya galak. Engkau tahu bahwa aku hanya ingin menyelamatkanmu dari tangan mereka yang ganas dan kejam, ingin membebaskanmu dari tahanan. Aku tidak minta dibalas, juga tidak minta terima kasih, akan tetapi setidaknya engkau dapat bersikap baik, tidak meronta-ronta dan berteriak-teriak. Seakan-akan aku sedang menculikmu, bukan sedang menolongmu, biarpun pemuda itu nampak marah, namun kata-katanya tetap halus dan sopan, tidak kasar. Akan tetapi Sui Chin adalah seorang anak yang manja dan bengal. Dia bertolak pinggang dan memandang dengan matel, terbelalak melotot. Siapa yang minta kau tolong? Apakah aku pernah minta engkau datang menolongku? Dan mengapa pula yang kau tolong hanya aku seorang? Mengapa yang lain-lainnya kau diamkan saja? Pertanyaan-pertanyaannya itu diajukan seperti berondongan senapan menyerang si pemuda. Pemuda itu kelihatan kewalahan, akan tetapi akhirnya dia menjawab juga, karena aku melihat bahwa engkau seorang wanita yang menyamar. Aku khawatir kalau-kalau engkau akan celaka di tangan mereka. Huh, begitu melihat aku perempuan, engkau lalu menolongku. Kalau aku laki-laki biasa, tentu engkau tak akan peduli. Engkau hanya menjadi penolong perempuan saja? Hem, di situ sudah terdapat pamrih yang kotor. Pemuda itu menjadi marah. Dia mengepal tinjunya, akan tetapi dia tetap dapat menguasai dirinya. Kemudian dia pun membalikan tubuhnya dan berkata, Sesukamulah. Aku sudah menyelamatkanmu dan aku tidak membutuhkan terima kasihmu. Selamat tinggal. Pemuda itu meloncat, segera lenyap di dalam kegelapan malam. Gadis itu pun tertawa, dengan suara ketawa tinggi yang terus membayangi telinga pemuda itu. Muka pemuda itu menjadi merah dan di dalam hatinya dia merasa penasaran dan marah sekali, Akan tetapi dia tidak mungkin dapat memperlihatkan kemarahannya dengan bersikap kasar terhadap seorang wanita, Apalagi seorang gadis muda yang hidupnya demikian sengsara, Sampai-sampai harus menyamar sebagai seorang pemuda untuk menghindarkan diri dari segala kesulitan. Seorang gadis yang tidak mempunyai tempat tinggal, yatim piatu dan miskin. Dia percaya dengan semua keterangan gadis itu ketika diperiksa oleh komandan genjut. Akan tetapi ada sesuatu yang membuat dia merasa tertarik dan kagum. Biarpun hanya seorang darah remaja yang miskin dan tidak berdaya, Namun ada sesuatu pada diri darah remaja itu yang mengagumkan hatinya. Darah itu demikian berani. Sifat yang biasanya hanya dapat ditemukan pada diri seorang pendekar. Wanita muda itu sama sekali tidak cengeng, dan sama sekali tidak kelihatan ketakutan walaupun terancam malapetaka hebat, Walaupun bahkan sudah dijebloskan ke dalam sel tahanan. Bukan ngin. Pemuda itu lalu kembali ke kota Chengtau, kembali ke kamar rumah penginapan di mana dia tinggal. Sudah tiga hari dia tinggal di situ karena dia sedang menanti datangnya saat pertemuan antara para tokoh Chengtau yang akan diadakan tiga hari lagi di puncak Bukit Perahu. Ia datang sebagai wakil ayahnya, juga mewakili partai ayahnya yang berada jauh di utara, di luar tembok besar. Akan tetapi, biarpun dia mewakili ayahnya, diakini hanya datang sebagai peninjau saja. Ayahnya melarangnya untuk melibatkan diri atau melibatkan nama ayahnya atau perkumpulan mereka ke dalam urusan pertikaian dan permusuhan. Pemuda ini bernama Chia San, putera tunggal dari pendekar sakti Chia Han Tiong dengan istrinya, Chia Lian Hong. Di dalam kisah pendekar sadis telah diceritakan bahwa Chia Han Tiong putera dari pendekar lembah naga Chia Sin Leong, telah menikah dengan Chia Lian Hong dan tinggal di lembah naga yang berada di utara, di luar tembok besar. Mereka hidup rukun dan saling mencinta, dan dikaruniai seorang putera yang mereka beri nama Chia San. Sebagai seorang pendekar sakti, tentu saja Chia Han Tiong mewariskan semua ilmunya kepada puteranya itu sehingga setelah berusia 22 tahun sekarang ini, Chia San sudah menguasai seluruh ilmu silatayahnya seperti Tian Te Sin Chiang, Tai Kek Sin Kun, San In Kun Huat, ketiganya dari Chin Ling Pai, kemudian mahir pula ilmu lo mocapsa Chiang. Chia San berwatak pendiam dan serius, mirip seperti ayahnya. Namun perasaannya halus seperti ibunya dan walaupun dia tidak dapat disebut tampan, namun harus diakui bahwa pemuda ini gagah dan mempunyai wibawah yang besar karena pendiam dan seriusnya. Seperti diketahui dalam kisah pendekar sadis, antara Chia Han Tiong dan Cheng Tian Sin si pendekar sadis terdapat hubungan yang sangat terat. Mereka adalah saudara angkat, namun mereka mempunyai pertalian batin yang lebih saudara kandung saja. Biarpun kini, karena terpisah jauh, yang seorang di Lembah Naga dan yang seorang lagi di Pulau Teratai Merah di selatan, di antara keduanya tidak pernah sempat bertemu lagi, namun di dalam hati masing-masing masih ada perasaan kasih sayang antara saudara itu. Tentu saja Chia San sama sekali tak pernah menyangka bahwa darah remaja yang dikiranya yatim piatu dan miskin itu, yang menyamar sebagai pemuda pengemis itu, adalah putri tunggal dari pamannya, Cheng Tian Xin. Dia belum pernah bertemu dengan pamannya itu dan keluarganya, namun dia sudah banyak mendengar tentang pamannya dari ayahnya. Menurut keterangan ayahnya, pamannya yang berjuluk pendekar sadis itu sesungguhnya adalah seorang pendekar sakti yang gagah perkasa dan budiman, juga mempunyai ilmu kepandayan yang sangat hebat, bahkan melebihi ayahnya. Maka, biarpun belum pernah jumpa, di dalam hatinya, Chia San sudah merasa kagum dan hormat terhadap pamannya itu. Pada saat istrinya melahirkan seorang anak laki-laki, Chia Han Tiong berunding dengan istrinya. Mereka hidup di tempat yang sangat sepi, jauh di utara dan tetangga mereka hanyalah penduduk liar di dusun-dusun yang amat jauh. Ketika mereka hidup berdua, hal ini sama sekali tidak dianggap sebagai suatu kekurangan. Akan tetapi sesudah Chia San terlahir, mereka membayangkan betapa akan sepinya kehidupan putera mereka kalau di tempat itu tidak ada manusia lain kecuali mereka bertiga saja. Maka Chia Han Tiong lalu mengumpulkan murid atau anak buah, dan membentuk sebuah partai perselatan yang diberi nama Pek Liyong Pang, Partai Naga Putih. Ia mengumpulkan pemuda-pemuda dari berbagai tempat, dipilihnya pemuda-pemuda yang memiliki tulang yang baik dan berbakat, dan mereka itu diambilnya sebagai murid. Kini, sesudah Chia San berusia 22 tahun, Pek Liyong Pang juga sudah tumbuh menjadi sebuah perkumpulan dewasa yang memiliki murid-murid atau anggota sebanyak 50 orang lebih. Belasan orang murid yang telah dianggap lulus oleh ketuanya kini telah pergi meninggalkan lembah naga dan hidup di selatan sebagai pendekar-pendekar budiman yang ikut menyemarakan nama Pek Liyong Pang sehingga nama perkumpulan ini mulai dikenal sebagai perkumpulan silat yang besar dan menjadi tempat penggembelangan calon-calon pendekar di utara. Demikianlah keadaan pemuda itu dan riwayat singkat orang tuanya. Biasanya, Chia San yang selalu mentaati pesan ayahnya tak mudah melibatkan diri dengan urusan orang lain. Akan tetapi, melihat para pengemis di pasar ditangkapi pasukan dan dibawa ke markas, dia merasa penasaran dan tertarik sekali. Diam-diam dia membayangi mereka dan dengan menggunakan ilmu kepandainya yang tinggi, tak sulit baginya untuk meloncati padar tembok tinggi itu dan menyelingap ke dalam benteng lalu mengintai keruangan pemeriksaan. Ketika dia melihat Sui Chin diperiksa dan mendapat kenyataan bahwa pengemis muda itu adalah seorang darah remaja yang bersikap demikian. Tabahnya, dia pun merasa tidak tega. Tadinya dia memang mendiamkan saja pemeriksaan itu karena dia menggap sudah selayaknya jika komandan itu melakukan penyelidikan karena dia pun sudah mendengar betapa banyak prajurit keamanan tewas dalam keributan yang terjadi di kuil Dewi Laut. Akan tetapi, ketika melihat bahwa jembel muda itu adalah seorang darah, hatinya merasa tidak tega. Dia lantas turun tangan, meniupkan cuilan genteng dari mulutnya yang tepat mengenai jalan darah di dekat pelipis komandan gendut itu sehingga mendatangkan rasa pening yang cukup hebat dan gadis itu lalu disuruh tahan dalam semalam harinya dia mencari kesempatan untuk membebaskan Sui Chin. Tetapi sungguh di luar dugaannya bahwa selain tabah, ternyata gadis itu memang amat aneh. Ditolong tidak bersyukur, eh haha, malah marah-marah. Akan tetapi sikap yang aneh ini bahkan semakin menarik hatinya, membuat malam itu ciasan merebahkan diri dengan gelisah. Ada sesuatu yang aneh dan amat menarik hatinya pada diri darah miskin itu. Sesuatu yang tidak pernah dilihatnya pada diri orang lain, apalagi pada seorang wanita muda. Sesuatu yang membuatnya tertarik dan kagum. Wajah itu, wajah yang kelihatan marah dan menjemohnya, terbayang terus di depan matanya. Ih haha, mengapa aku ini pikirnya dan teringatlah dia akan bujukan-bujukan ibunya bahwa dia sudah cukup dewasa untuk menikah. Dia selalu menolak karena memang hatinya belum ingin mengikatkan diri dengan sebuah pernikahan. Dia dapat memaklumi perasaan ibunya yang hanya berputera seorang dan ingin segera mempunyai cucu. Teringat akan hal itu, wajahnya menjadi merah. Mengapa tiba-tiba saja dia teringat akan urusan pernikahan yang selama ini tidak pernah memasuki otaknya, dan apa hubungannya gadis jembel itu dengan pernikahan? Mukanya makin terasa panas dan jantungnya bergebar. Apakah artinya ini? Inikah yang dinamakan jatuh cinta seperti yang seringkali dibacanya dari buku-buku namun yang belum pernah dirasakannya itu? Sesudah dia termenung sampai sekian jauhnya, Ciasan tersenyum seorang diri. Betapa akan janggal dan lucunya. Dia, putera ketua Pek Liyong Pang, jatuh cinta kepada seorang gadis jembel. Bagaihnya sendiri, seorang pendekar muda yang sejak kecil digembleng dan dijejali rasa keadilan dan kegagahan, tidak membeda-bedakan antara kaya miskin. Akan tetapi dia juga bisa melihat betapa nama besar Pek Liyong Pang yang dijunjung tinggi oleh para pendekar murid Pek Liyong Pang dan juga oleh orang-orang Kang O, dengan sendirinya telah mengangkat martabat mereka tinggi-tinggi hingga membuat keluarga cia terikat oleh belenggu kehormatan dan kemuliaan sehingga mereka tidak bebas lagi, tidak leluasa karena selalu ada bayangan rasa khawatir kalau-kalau perbuatan atau gerak-gerik mereka akan menurunkan martabat atau mencemarkan keharuman nama Pek Liyong Pang itu. Salah satu di antara kelemahan kita adalah pengejaran terhadap apa yang kita namakan kehormatan. Di dalamnya terkandung bangga diri dan bangga diri adalah sesuatu yang sangat menyenangkan. Karena itu, pengejaran terhadap kehormatan bukan lain hanyalah pengejaran terhadap kesenangan walaupun sifatnya lebih dalam daripada kesenangan badan. Pengejaran akan kesenangan sama saja, baik pengejaran terhadap kesenangan badan maupun batin. Kita mengejarnya, jika sudah dapat kita hendak mempertahankannya. Di dalam gerak pengejaran dan penguasaan atau ingin mempertahankan ini jelas terdapat kekerasan. Pada waktu mengejar dan ingin memperoleh, kita siap untuk mengenyahkan segala perintang dan saingan. Di waktu mempertahankan, kita menentang segala pihak yang ingin menghilangkannya dari tangan kita. Betapapun menyenangkan adanya sesuatu itu, baik badi badan maupun batin, selalu berakhir dengan kebosanan dan kekecewaan. Bukan barang mustahil bahwa apa yang hari ini sangat menyenangkan, hari esok malah menyusahkan. Dan kita membiarkan diri terombang ambing di antara senang dan susah, seperti sebuah beriduk yang dihempaskan oleh badai, dipermainkan gulungan ombak ke kanan-kiri dan selalu terancam kehancuran setiap detik. Alangkah bahagianya batin yang tak lagi dapat diombang ambingkan senang dan susah, bagai sebongkah batu karang yang kokoh kuat tidak pernah berubah biarpun ada badai dan ombak menggunung. Atau lebih elok lagi, seperti ikan yang berenang dan meluncur di antara ombak-ombak itu tanpa terancam kehancuran, bahkan masih dapat menikmati hempasan gelombang yang bagaimanapun juga. Pada waktu itu, yang menjadi kaisar dari kerajaan Bengtiawa adalah kaisar Cengtek, tahun 1505-1520. Ketika menggantikan kedudukan sebagai kaisar, kaisar Cengtek ini baru berusia 15 tahun. Maka berulanglah sejarah para kaisar lama di Tiongkok, yaitu bahwa tak lama kemudian setelah dia menduduki singgah sana sebagai kaisar, istana jatuh ke dalam cengkeraman kekuasaan para taikam, pembesar kebiri. Kaisar Cengtek bukan hanya masih terlalu muda untuk dapat melihat semua kepalsuan para taikam ini, akan tetapi juga kaisar ini mempunyai jiwa petualang. Dia suka sekali meninggalkan istana secara diam-diam lalu melakukan perjalanan seorang diri, menyamar sebagai rakyat biasa dan bersenang-senang. Dia mengabaikan urusan kerajaan sehingga kesempatan ini tentu saja digunakan sebaik-baiknya oleh para taikam yang pada waktu itu dikepalai oleh Liu Kim. Liu taikam ini berasal dari utara, dari sebuah keluarga petani miskin. Akan tetapi karena dia memiliki wajah tampan dan sikap yang halus, dia berhasil bekerja di istana semenjak remaja. Liu Kim sangat pandai membawa diri sehingga disuka oleh dua kaisar terdahulu, yaitu kaisar Cheng Hwa dan kaisar Hang Cih. Bahkan dia sudah memperlihatkan bakti dan kesetiaannya dengan rela menjadi taikam, rela dikebiri agar dapat mempertahankan kedudukannya. Pelan-pelan dia mendapat kepercayaan para kaisar itu sehingga ketika kaisar Cheng Teh diangkat menjadi kaisar, Liu taikam yang pada saat itu telah berhasil menduduki jabatan pembesar istana bagian dalam, lantas diangkat menjadi kepala taikam. Jabatan ini tentu saja tinggi sekali karena para taikam merupakan orang-orang kepercayaan kaisar. Laki-laki yang dikebiri itu tidak dapat berhubungan dengan wanita lagi, akan tetapi karena nafsunya masih ada, maka sebagian besar lalu mengalihkan nafsu-nafsu yang tidak dapat tersalurkan itu pada kepuasan-kepuasan lain, terutama sekali kepuasan akan kedudukan tinggi sehingga memiliki kekuasaan, dan kepuasan karena memiliki banyak harta benda. Rupanya inilah yang menjadi pendorong utama mengapa kaum taikam di istana ini sejak dahulu selalu sangat licin serta pandai menguasai kaisar sehingga mereka mendapatkan kedudukan tinggi, berkuasa dan mempunyai banyak sekali kesempatan untuk berkorupsi dan memperkaya diri sendiri. Pada waktu itu kaisar Cengtek telah 4 tahun menjadi kaisar dan sungguh luar biasa sekali hasil yang diperoleh Liu Taikam selama 4 tahun dia menjadi kepala taikam. Kekuasaan mutlak mengenai urusan dalam istana berada di tangannya. Kaisar muda usia yang lebih suka berkelana serta bersenang-senang itu percaya penuh kepada Liu Taikam yang walaupun sudah tua masih nampak tampan, halus dan pandai mengambil hati. Kalau ada para pembesar yang memperingatkannya tentang kecurangan Liu Kim, Seng Kaisar yang muda ini malah berbalik mendamperatnya dan mengatakannya iri tanpa mau melakukan penyelidikan terhadap diri pejabat yang dilaporkan itu. Pemerintahan Kaisar muda ini memang bukan merupakan pemerintahan yang baik dalam sejarah kerajaan Beng. Kaisar ini sangat lemah dan kurang memperhatikan kepentingan negara, walaupun ia bukanlah seorang Kaisar yang lalim. Karena sikapnya yang kurang semangat, maka hal ini lalu menular kepada para pejabat sehingga secara keseluruhan, pemerintah kelihatan kurang peduli dan lemah. Hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh golongan hitam yang bangkit dan keluar dari tempat sembunyi mereka, kemudian meraja lelah karena alat-alat negara tak bersungguh-sungguh dalam menghadapi atau menentang mereka. Maka gangguan-gangguan keamanan mulai berjangkit di mana-mana. Yang amat mengegerkan dunia gangguan adalah berita tentang bangkitnya Capsa Kui, 13 Iblis. Capsa Kui merupakan kesatuan baru dari para tokoh hitam yang kini bergabung untuk memperkuat diri. Dengan bergabungnya mereka, maka mereka merasa kuat untuk menghadapi musuh besar mereka, yaitu para pendekar. Mereka sama sekali tak merasa takut terhadap pemerintah yang lemah. Dan Capsa Kui ini bukan hanya merupakan 13 orang tokoh jahat, akan tetapi berikut anak buah mereka yang hampir meliputi seluruh dunia kejahatan di timur dan utara, sampai wilayah kota raja. Keadaan inilah yang mendorong para pendekar untuk mengadakan pertemuan di puncak bukit perahu yang terletak di lembah sungai Wongho. Dan Ciasan datang ke Ciengtao juga untuk ikut menghadiri pertemuan itu, sebagai wakil dari ayahnya yang menjadi ketua Pek Liyong Pang. Memang sudah lama ayahnya, yaitu Cia Han Tiong atau Cia Pang Chu, ketua Cia, tidak lagi mencampuri urusan dalam dunia Kang O. Akan tetapi setelah mendengar akan adanya pertemuan penting itu dan mengingat bahwa anak murid Pek Liyong Pang tersebar sebagai pendekar-pendekar di sekitar kota raja, maka Cia Pang Chu kemudian mengutus puterannya sebagai wakil Pek Liyong Pang untuk melihat suasana dan mendengarkan hasil keputusan pertemuan para pendekar itu. Kita masih belum tahu persoalannya secara mendalam, demikian Cia Pang Chu memesan kepada puterannya. Yang kita dengar hanya bahwa golongan hitam bangkit dan membuat kekacauan-kekacauan, lalu para pendekar berkumpul untuk merundingkan suasana keruh itu. Ada pula berita bahwa semuanya ini ada hubungannya dengan pemerintahan Kaisar Cengpek. Sebab itu, Sanji, anak San, engkau jangan sembrono bertindak mencampuri. Dengarkan dan lihat saja bagaimana keadaan dan suasananya sebelum melibatkan diri. Demikianlah, ketika singgah di Ceng Tao, tanpa disengaja Cia San bertemu dengan Ceng Sui Chin tanpa dia mengetahui bahwa darah jembel itu adalah puteri tunggal pamannya yang sudah lama dikaguminya, yaitu pendekar sadis. Sesudah melewatkan malam di rumah penginapan dengan agak gelisah, tidak dapat tidurnya nyak karena selalu memayangkan wajah si gadis jembel, pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Cia San sudah berangkat menuju ke puncak bukit perahu yang berada jauh di sebelah barat. Setelah keluar dari kota Ceng Tao dan berada di tempat sunyi, Cia San lalu menggunakan ilmu berlari cepat sehingga tubuhnya meluncur ke depan seperti terbang saja. Pemuda ini memang hebat. Bentuk tubuhnya biasa saja, sedang dan tegap seperti tubuh pemuda yang semenjak kecil berolah raga. Wajahnya juga sederhana seperti pakaiannya. Rambutnya digelung ke atas kemudian diikat sutera kuning. Pakainya yang sederhana itu terbuat dari kain putih dengan jubah kuning. Sepatunya hitam, demikian pula sabuknya yang terbuat dari sutera. Ketika wajahnya ditimpa sinar matahari pagi, kulit mukanya berkilat dan biarpun dia tidak memiliki wajah yang tampan, tetapi penuh kejantanan. Larinya cepat bukan ke palang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa gadis jebel yang semalam membuatnya tak dapat tidur nyenyak, kini menunggang seekor kuda kecil jebel dan melarikan kudanya itu tidak lama setelah dia, dengan jurusan yang sama pula. Gadis itu adalah cui sin dan dia pun tidak tahu bahwa baru saja pemuda yang semalam menolongnya itu juga melalui jalan ini dengan berlari cepat menuju ke barat. Karena hari yang ditentukan untuk pertemuan para pendekar itu masih kurang dua hari lagi, maka jalan masih sunyi dan selama itu Ciasan belum berjumpa dengan pendekar lain yang dikenalnya atau orang-orang yang patut diduga pendekar. Selama seharian itu orang-orang yang ditemuinya di jalan hanyalah orang-orang yang berlalu lalang dari dan kecintau. Ketika dia melihat sebuah hutan di depan, Ciasan mempercepat langkahnya. Dia harus dapat menembus hutan itu sebelum gelap karena kini matahari sudah condong ke barat. Dari jauh tadi, hutan yang berada di kaki bukit ini tidak begitu besar, akan tetapi sesudah dimasukinya ternyata hutan itu penuh dengan pohon-pohon tua yang amat besar sehingga nampak menyeramkan dan liar. Bahkan jalan raya yang biasa dilalui orang mengambil jalan memutari hutan itu. Agaknya para pejalan itu lebih senang mengambil jalan memutar daripada harus memasuki hutan yang nampak liar itu. Akan tetapi Ciasan tentu saja memilih lorong kecil yang menerobos hutan karena dia tidak takut memasuki hutan yang baginya kecil saja itu. Di tempat tinggalnya, di lembah naga, terdapat hutan-hutan yang lebih luas dan lebih liar lagi. Karena dia tahu bahwa jalan lorong yang melalui hutan ini lebih dekat, maka tanpa ragu-ragu lagi dia memasuki hutan dan melakukan perjalanan cepat. Akan tetapi, pada waktu dia tiba di tengah hutan di mana terdapat pohon-pohon raksasa, mendadak dia mendengar gerakan dari atas pohon dan ada angin menyambar ke bawah. Sebagai seorang pendekar yang sangat liai, dengan kuas padaan yang selalu membuat tubuhnya berada dalam keadaan siap-siaga, Cia Cun melempar tubuhnya ke belakang lalu berjungkir balik. Betapa kagetnya melihat bahwa yang menyambar dari atas tadi adalah kepala seekor ular besar. Badan ular itu melilit pada cabang pohon dan kepalanya terayun ke bawah. Ular itu panjangnya ada empat tombak dan perutnya sebesar paha. Ular besar ini tentu akan bisa menelan binatang-binatang seperti kijang, bahkan orang pun akan dapat dimasukkan ke dalam perutnya. Ular besar itu mengayunkan kepalanya dan mencoba untuk meraih Cia San. Akan tetapi sekali ini Cia San mengelak sambil menggerakkan tangan memukul ke arah tengkuk ular yang menyambar itu dengan tangan dimiringkan. Jika dipukulkan seperti itu maka tangan pendekar muda ini hebatnya melebih palu godam baja. Krek! Ular itu terkulai, lantas perlahan-lahan libatan badannya pada cabang pohon terlepas dan akhirnya terjatuhlah badan itu ke atas tanah, menggeliat-geliat akan tetapi kepalanya tak dapat digerakkan lagi karena tengkuknya sudah patah-patah. Dan pada saat itu terdengar desis yang banyak sekali. Cia San memandang ke kanan-kiri depan dan belakang dengan matel, terbelalak karena dia melihat betapa dirinya sudah dikurung oleh ratusan ekor ular yang berdatangan dari empat penjuru. Ular-ular besar kecil dari berbagai jenis dan warna, ular-ular beracun yang amat jahat dan tempat itu segera dipenuhi bau amis yang memuakan. Hei hei hei! Tar-tar-tar! Hei hei hei! Cia San mengerutkan alisnya dan cepat menengok, sepasang matanya mencorong penuh kewaspadaan. Seorang nenek tua renta keriputan yang punggungnya bongkok tahu-tahu sudah berada di situ, memegang sebatang cambuk yang ekornya sembilan. Nenek itu membunyikan cambuknya berkali-kali, sehingga terdengar suara meledak-ledak dan nampak semacam asap yang mengepul dari ujung cambuknya, diseling suara ketawa terkekeh menyeramkan. Dan Cia San melihat kenyataan bahwa ular-ular itu agaknya terkendali oleh suara ledakan cambuk. Hal ini hanya berarti bahwa nenek itulah yang menjadi pawang ular-ular ini dan sudah mengerahkan peliharaannya yang berupa ternak mengerikan ini untuk mengepung dirinya. Cia San mengingat-ingat. Para suhennya, yaitu murid-murid Pek Liyong Pang yang sudah menjadi pendekar dan mempunyai banyak pengalaman di dunia Kang O, dahulu pernah menceritakan kepadanya tentang dunia Kang O, tentang tokoh-tokoh penting baik dari golongan putih maupun golongan hitam. Dia pernah mendengar akan cap sakui dan di antara 13 orang tokoh sesat itu kabarnya terdapat seorang nenek yang berjuluk Kyobwe E. Chow Ali, ular betina berekor 9. Dia telah mendengar betapa lihainya nenek ini, kalau benar Kyobwe E. Chow Ali. Menurut apa yang didengarnya, di antara 13 iblis itu yang paling tinggi ilmenya adalah 4 orang dan di antaranya adalah nenek ini, maka dia cepat bersikap tenang dan waspada. Dia tidak mengkhawatirkan ular-ular itu, akan tetapi dia harus berhati-hati terhadap nenek yang menjadi pawang atau pengembala ular itu. Hem, apakah engkau Kyobwe E. Chow Ali tanyanya, suaranya tetap tenang. He he he, engkau masih muda telah mengenalku, dan sekali pukul dapat membunuh ular kembang. Engkau tentu seorang pendekar, ya? Seorang tokoh muda golongan putih? Hik-hik, aku paling suka darah pendekar dan ular-ularku ini paling suka daging pendekar, he he he. Tar-tar-tar-tar camruk berekor 9 itu bergerak dan meledak-ledak. Ciasan mengelap dari sambaran 4 ekor ujung camruk itu. Akan tetapi dia melihat bahwa nenek itu bukan hanya menyerangnya, melainkan juga memberi aba-aba kepada ular-ularnya karena sambil mengeluarkan suara berdesis-desis, binatang-binatang yang mengerikan itu kini mulai menyerangnya dari segala penjuru. Ciasan lalu menggerakkan kaki tangannya. Kakinya terayun, menendangi ular-ular yang berani mendekatinya, sedangkan kedua tangannya bergerak mengirim pukulan jarak jauh dengan pengerahan Tiantai Sinciang. Angin yang kuat menyambar ke arah ular-ular itu dan belasan ekor ular berhamburan seperti daun kering di landa angin. Melat kehebatan pemuda ini, nenek itu lantas meringkik, setengah menangis setengah terkegeh dan pecutnya meledak-ledak semakin gencar, bukan hanya menghujani tubuh Ciasan dengan serangan camruknya yang berujung 9, akan tetapi juga untuk memberi komando kepada ular-ularnya yang menjadi semakin nekat menyerbu ke arah Ciasan. Bahkan di antara ular-ular itu terdapat ular-ular cobra yang berdiri dengan leher berkembang, ada pula ular yang seperti dapat terbang karena ular-ular ini kecil-kecil dan ada yang kemerahan, meloncat dan menerkam seperti terbang ke arah leher dan tubuh Ciasan. Hempemuda itu mendengus. Ketika tangannya dikibaskan, ular-ular yang berani terbang menyerangnya itu terbanting wancur. Terpaksa Ciasan berloncatan menjauh. Berbahaya juga kalau dia harus menjaga semua serangan itu. Dari atas sambaran 9 ujung camruk si nenek iblis, dan dia dari bawah patukan ular-ular yang mengurungnya. Kembali terdengar ledakan pada waktu dia merobohkan ular-ular terbang, lantas sebuah di antara ujung-ujung camruk itu menyambar ke arah pelipisnya dengan tenaga totokan yang amat berbahaya. Tidak ada waktu lagi untuk mengelak, dan karena ujung camruk itu dapat menjadi alat menotok jalan darah yang ampuh, maka menangkis dengan lengan pun membuka kesempatan bagi lawan untuk menotok ke arah jalan darah pada bagian lengan dan hal itu pun cukup berbahaya. Maka, satu-satunya jalan bagi Ciasan hanyalah menggerakkan tangannya dan jari telunjuknya mencuat untuk menyambut ujung camruk lawan itu. Tuk! Bagai seekor ular hidup saja, begitu bertemu dengan telunjuk kiri Ciasan, ujung camruk itu membalik lantas melingkar, dan nenek itu mengeluarkan seruan kaget karena melalui cambuknya dia dapat merasakan getaran yang amat kuat muncul dari sambutan tusukan jari itu. Dia tidak tahu bahwa itulah satu di antara ilmu-ilmu yang hebat milik pemuda itu, yang disebut Titsinci, Satu Jari Sakti, sejenis ilmu menotok jalar darah yang lihai sekali karena ilmu ini khusus diciptakan untuk menghadapi ilmu-ilmu kebal, juga untuk menghadapi ilmu sakti TKHI Ibang, yaitu tenaga sakti yang dapat menyedot hawa murni lawan. Nenek itu bertindak mundur dan merasa agak gentar, maklum betapa lihainya pemuda ini dan dia pun bersikap lebih hati-hati. Cambuknya meledak-ledak dan ular-ularnya menjadi semakin ganas menyerbu ke arah Ciasan. Ciasan merasa kewalahan apabila harus menghadapi demikian banyaknya ular, apalagi banyak di antara ular-ular itu berbisa dan semburan-semburan yang mengandung racun membuat dia merasa muak dan pening. Sementara itu, sambil mendekati sebuah gubuk kriot yang terdapat di dekat tempat itu, nenek pawang ular tadi terkekeh ketika melihat pemuda itu mulai kewalahan dan dia tetap membunyikan cambuknya yang menjadi komando bagi ular-ular itu. Hehehe, anak-anakku, serang dia, robohkan dia dan gerogoti dagingnya. Hahaha, daging pendekar memang lihat akan tetapi sedap. Tiba-tiba muncul seorang gadis yang menunggang seekor kuda cebol. Gadis itu menahan kudanya dan memandang ke depan, tersenyum melihat Ciasan yang sibuk diketung dan dikeroyok ular-ular itu. Akan tetapi ketika ia melihat Kyobwee Chowal yang terkekeh sambil membunyikan cambuknya untuk memberi semangat dan komando kepada ular-ularnya, gadis itu menjadi marah. Gadis itu adalah Cheng Sui Chin yang sudah dapat menyusul Ciasan. Tadinya dia merasa geli melihat Ciasan di dalam hutan itu dikeroyok ular, akan tetapi begitu melihat si nenek yang menyeramkan, ia segera mengenalnya. Ayah ibunya telah menceritakan kepadanya tentang nenek ini yang selain liha juga amat kejam dan jahat. Sui Chin menggerakkan pinggulnya dan tubuhnya melayang ke atas, tangannya meraih ke arah ranting-ranting pohon. Terdengar suara ranting patah dan ketika dia meloncat turun, tangannya sudah memegang sebatang ranting yang masih penuh dengan daun hijau. Hei, Kyobwee Chowal yang nenek iblis. Engkau lebih menjijikan daripada ular-ularmu. Sui Chin berseru dan dia pun segera menerjang ke depan, menggerakkan senjatanya yang aneh, yaitu ranting penuh daun itu. Sebagai putri suami istri pendekar sakti yang sejak kecil telah digembleng mempelajari ilmu-ilmu silat tinggi, Sui Chin tidak pernah membawa senjata. Memang, senjata tak begitu dibutuhkan lagi bagi orang yang sudah memiliki tingkat ilmu silat seperti gadis ini. Kedua kaki dan tangannya sudah merupakan senjata yang sangat tampuh dan juga di mana saja, benda apa saja dapat dipergunakannya sebagai senjata kalau perlu. Kalau kini dia menggunakan ranting itu sebagai senjata adalah karena dia melihat betapa nenek itu memegang cambuk berekor 9, senjata yang lemas dan panjang, maka amat berbahaya kalau dilawan dengan tangan kosong saja dan senjata yang paling tepat untuk menghadapinya adalah sebatang ranting. Siuut. Wira ranting yang mempunyai banyak anak ranting penuh daun itu menyambar dengan dasyat. Kiu Buwe Coali tentu akan memandang rendah kepada gadis ini kalau saja tadi dia tidak mendengar betapa gadis itu begitu saja mengejeknya dan menyebut namanya. Seorang gadis yang dapat mengenalnya begitu berjumpa, tentu bukan gadis biasa dan karena saat ini memang waktunya bagi para pendekar untuk berkumpul di tempat itu, maka dapatlah diduga bahwa seperti si pemuda lihae itu, gadis ini pun tentu memiliki kepandayan tinggi. Maka, ketika ranting penuh daun itu menyambar ia pun menggerakkan cambuknya sambil mengerahkan tenaganya. Tar! Iur! Nenek itu kaget bukan main. Bukan hanya dia dapat merasakan adanya tenaga kuat yang tidak lumrah bagi seorang gadis remaja di dalam ranting itu, juga tangkisannya membuat banyak daun di ranting itu rontok, akan tetapi hebatnya, rontoknya daun itu berterbangan seperti senjata rahasia piaw yang meluncur ke arah muka dan tubuhnya. Tentu saja dia menjadi kerepotan mengelap ke sana-sini sambil menyumpah-nyumpah sebab mendengar gadis itu mentertawakannya. Hai hek, julukanmu dirubah saja menjadi Kiwue Hekwan, lutung hitam ekor sembilan, nenek iblis. Kalau engkau menari-nari seperti itu, persis lutung deh. Sui Chi maklum bahwa nenek itu lihai sekali. Walaupun mencertawakan dan mengejek, namun dia sama sekali tak berani main-main. Sambil tertawa dia pun telah menerjang lagi dan mengirim serangan bertubi-tubi dengan dua tangannya karena dia sudah menyimpan rantingnya di bawah lengan. Dengan ilmu hokmo sin kun yang dipelajarinya dari ibunya, darah ini melakukan penekanan. Kembali Kiwue Hekwan, Ali terkejut ketika mengenali ilmu silat yang sangat aneh, indah dan juga ganas ini, mirip ilmu kaum sesat. Tentu saja dia tidak tahu bahwa ibu kandung gadis ini pernah menjadi datuk selatan kaum sesat yang berjulukan Lemsin, Malaikat Selatan, maka tentu saja ilmu silatnya ganas. Terjadilah perkelahian yang seru antara Sui Chin dan Kiwue Hekwan Ali dan sesudah nenek itu kini mengerahkan seluruh kepandayan serta tenaganya, perlahan-lahan Sui Chin mulai terdesak juga. Akan tetapi gadis ini menggerakkan rantingnya untuk melindungi tubuh dan membalas serangan lawan dengan pukulan-pukulan ampuh. Sementara itu, ketika Kiasan sedang menghadapi pengeroyokan banyak ular, pemuda ini melihat munculnya Sui Chin. Dia terkejut dan merasa khawatir sekali ketika mengenal gadis yang pernah menyamar sebagai pemuda dan pernah ditolongnya lari dari tahanan itu. Dapat dibayangkan betapa kaget, khawatir dan juga heran rasa hatinya ketika dia melihat gadis itu menyerang Kiwue Hekwan Ali dengan beraninya, juga semakin heran bagaimana gadis aneh itu mengenal pula si nenek iblis. Akan tetapi keheranannya memuncak ketika dia melihat betapa gadis itu ternyata Li Hei bukan main dan dapat mengimbangi kepandayan Kiwue Hekwan Ali. Kalau dia tidak melihat sendiri, hanya mendengar cerita orang saja, tentu dia tidak akan mau percaya. Ketika ditangkap sebagai seorang gadis jebel yang menyamar pemuda, gadis itu adalah seorang gadis yang lemah biarpun memiliki keberanian amat besar. Buktinya, ditangkap tidak dapat melawan dan ketika ditahan pun tidak mau membebaskan dirinya. Jika bukan dia datang menolong, tentu gadis itu akan celaka. Akan tetapi bagaimana kini dia tiba-tiba muncul dalam pakaian yang tidak karuan pula, penuh tambalan dan potongannya lucu, membayangkan kemiskinan, akan tetapi memiliki kepandayan yang tinggi sehingga mampu menandingi seorang datuk sesat Li Hei semacam Kiwue Hekwan Ali. Tiba-tiba saja wajahnya berubah merah. Dialah yang tolol. Tentu gadis itu berpura-pura ketika menyamar sebagai pria. Pura-pura tolol, pura-pura bodoh tidak pandai silat. Akan tetapi benarkah demikian? Bagaimana kalau yang muncul ini ternyata seorang gadis lain yang memiliki wajah mirip dengan gadis yang pernah ditolongnya itu? Akan tetapi, suara itu sama benar dan bengalnya juga sama ketika gadis itu mengejek Kiwue Hekwan Ali.